Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Alsa Destriani, perwakilan dari SMK Kesehatan Dwi Putri Husada Bogor Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah hadir untuk menyaksikan dan menilai saya di perlombaan ini Hari ini, saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik H2T yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan pasien Setelah itu, saya akan membantu membandingkan pasien yang bertujuan untuk menjaga kebersihan dan memberikan rasa nyaman kepada pasien Setelah itu, sebelumnya saya akan memulai untuk menyiapkan dan mendekatkan alat terlebih dahulu Alat yang dibutuhkan, yang pertama ada korentang di dalam tabung ada handscoon di dalam instrument lalu ada handuk kecil dan juga ada APD alat untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu ada stetoskop, lalu ada spikmanometer, termometer ada komberisi, tisu bersih dan juga kolosweb setelah itu jam tangan lalu alat untuk melakukan pemeriksaan fisik ada stetoskop, ada garputala, ada reflect hammer dan juga ada pan light selanjutnya oh, suaranya iya oke mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan, saya Elsa Destriani perwakilan dari SMK Kesehatan Wiputri Husada Bogor sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada depan juri yang telah hadir untuk menilai saya di perlombaan ini hari ini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik head to two yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan pasien selanjutnya, saya akan membantu membandingkan pasien yang bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan kesagaran bagi pasien serta mencegah terjadinya infeksi pada kulit pasien sebelumnya, saya izin untuk menyiapkan alat terlebih dahulu alat yang disiapkan, yang pertama ada korenten di dalam tabung ada handscun di dalam bus instrumen lalu ada APD yaitu apron dan juga handuk kecil setelah itu, alat-alat untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu stetoskop, spikmanometer, lalu ada termometer, jam tangan komberisi tisu bersih dan juga alkohol swab lalu alat untuk pemeriksaan fisik atau head to two yaitu stetoskop, reflect hammer, garputala dan juga pan light lalu yang selanjutnya, alat untuk membandingkan pasien yaitu ada perlak besar, perlak kecil beserta handuk kecil ada selimut mandi pasien, lalu ada baju ganti pasien handuk besar dua buah, ada waslap tiga buah, dabal standar waskom dua buah berisi air hangat, lalu ada sabun mandi, bedak, pot dan botol cebok, ada pispot juga, lalu ada komberisi air DTT dan kapas DTT serta nerbekan atau bengkok lalu yang terakhir ada alat tenun kotor selanjutnya saya izin untuk melanjutkan tindakan selamat pagi ibu ibu bagaimana kondisinya sekarang? udah minyak baik, ibu perkenalkan saya perawat Elsa yang bertugas pada pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang hari ini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya ibu ada pemeriksaan suhu, penafasan, nadi juga tekanan darah setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh ya ibu dari ujung kepala hingga ujung kaki setelah itu saya akan membantu ibu untuk mandi supaya ibu lebih nyaman, lebih segar, dan wangi ya ibu ibu bersedia? baik, saya izin untuk cuci tangan dulu ya ibu setelah itu tutup sampiran dan memakai APD lalu mengambil handuk kecil dan memencuci tangan yang pertama, gurung langan baju hingga ke siku membasahi kedua tangan dan mengambil antiseptik secukupnya yang pertama, gosok kedua belah tangan secara bersamaan gosok punggung-punggung tangan secara bergantian gosok salah-salah jari secara bersamaan gosok punggung-punggung jari secara bergantian gosok ibu jari secara bergantian gosok salah-salah kuku diputar searah jarum jam secara bergantian lalu setelah itu bilas dari ujung kuku hingga ujung siku dan dikeringkan selanjutnya saya akan memakai hand spoon selamat menikmati selamat menikmati yang pertama saya akan mengatakan pasien untuk melakukan tindakan ibu saya mulai ya ibu tindakan yang pertama saya akan mengukur suhu tubuh ibu sebelumnya untuk membuka kancing baju bagian atas mau saya bantu atau dengan ibu sendiri? saya sendiri selanjutnya saya akan membersihkan aksil pasien dengan menggunakan tisu bersih ibu maaf untuk membersihkan aksilnya mau sama saya atau dengan ibu sendiri? baik ibu sudah ya ibu yang selanjutnya saya akan mengambil termometer dan pastikan suhunya sudah di bawah 35 derajat celcius ibu pasang termometernya mau sama saya atau dengan ibu sendiri? naik ibu tangannya diselengkang seperti ini ya ibu ini dilengkaskan saja tunggu sebentar ya ibu saya lanjut pemeriksaan nadi juga penapasan ibu ya selanjutnya saya akan memeriksa penapasan pasien serta nadi pasien ibu namanya seperti biasa ya ibu saya mulai selamat menikmati selamat menikmati sudah ya ibu saya lanjut pemeriksaan nadi oke ibu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sudah ya Ibu. Selanjutnya, saya akan mengukur tekanan darah pasien. Ibu, saya lanjut mengukuran tekanan darah ya Ibu. Maaf, saya kurung dulu langgan bajunya. Pasang manset dua jari di atas arteri brahialis. Pasang manset dua jari di atas arteri brahialis. Pasang manset dua jari di atas arteri brahialis. Yang pertama, saya akan memegang atas arteri brahialis terlebih dahulu. Pasang manset dua jari di atas arteri brahialis. Pasang manset dua jari di atas arteri brahialis. Selanjutnya, saya akan menggulung kembali dengan baju pasien. selanjutnya saya akan mengambil termometer suhu tubuh pasien 36,5 derajat celcius setelah itu saya akan menurunkan termometer lalu mengalapnya dengan alkohol swab dan menaruhnya kembali ke tabung selanjutnya saya akan memeriksa fisik pasien secara menyeluruh atau head to two dimulai dari kepala pasien yang pertama infeksi dari kesimetrisan kepala pasien rambutnya, warna rambut apakah kulit kepala dan rambutnya kotor atau tidak lalu adanya kutu dan ketombe atau tidak, setelah itu saya akan melakukan papasi maaf ya ibu apakah ada nyeri ibu? tidak ada tidak ada ya lalu yang selanjutnya saya akan mengecek tekstur rambut pasien apakah rontok atau tidak lalu setelah itu saya lanjutkan ke bagian wajah ibu maaf, maskannya boleh diturunkan dulu lalu yang pertama infeksi bagian wajah pasien dari warna kulit lalu adanya luka atau tidak adanya pemekakan atau tidak lalu setelah itu saya akan melakukan palpasi pada bagian dahi saya akan cek bagian mata ibu nanti menggunakan set terkecil ya ibu tidak ada ya lalu pada bagian pipi dan juga rahang maaf ya ada nyeri tidak ibu? tidak ada lalu yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian mata infeksi ke simetrisan antara mata kanan dan kiri adanya pemekakan dan luka atau tidak lalu setelah itu saya akan melakukan infeksi bagian sklera dan kunjung tifa ibu saya akan cek bagian mata ibu nanti menggunakan set terkecil ya ibu saya cek bagian sklera dan kunjung tifa apakah anemis atau tidak maaf ya ibu lalu setelah itu saya lakukan pemeriksaan pada bagian hidung infeksi ke simetrisan antara lubang hidung kanan dan kiri adanya pemekakan dan luka atau tidak setelah itu saya akan melakukan infeksi dengan menggunakan pen light ibu maaf ya ibu saya cek lubang hidungnya apakah kotor atau tidak adanya pengeluaran cairan atau tidak setelah itu saya akan melakukan palpasi ibu maaf ya ibu apakah ada nyeri ibu? lalu selanjutnya saya akan mengecek patenan pertambasan pasien dengan menutup salah satu lubang hidung pasien ibu saya cek penampasan ibu nanti saya tutup satu hidungnya ya ibu ibu nafas seperti biasa apakah ada jaringan sesang bu? lagi ibu nafas seperti biasa bagaimana bu? udah ada ya lalu yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian mulut infeksi dari warna bibir lalu adanya luka atau tidak lalu adanya pemekakan atau tidak setelah itu bagian rongga mulut maaf mulutnya boleh dibuka dulu saya cek ibu yang pertama bagian gigi apakah lengkap atau tidak lalu adanya karyas atau tidak lalu bagian lidah maaf dicilurkan apakah ada kelainan atau tidak ini naikkan sudah ibu lalu di bagian rongga mulut lalu yang selanjutnya pada bagian telinga infeksi terlebih dahulu kesimetrisan sudah bisa ibu lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian telinga pasien kesimetrisan antara telinga kanan dan juga telinga kiri lalu dicek apakah ada luka dan pemekakan atau tidak setelah itu saya akan melakukan infeksi dengan menggunakan pen like ibu maaf ya ibu telinganya saya cek dulu cek apakah kotor atau tidak lalu ada pengeluaran cairan atau tidak lalu selanjutnya saya akan melakukan palpasi ibu maaf ya ibu apakah ada nyeri ibu tidak ada ya lalu yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher pasien yang pertama infeksi terlebih dahulu ada luka atau tidak ada pemekakan atau tidak setelah itu saya akan melakukan palpasi bagian belakang leher pasien untuk mengetahui adanya pemekakan kelenjar getah bening atau tidak oke ibu lalu bagian leher untuk mengetahui adanya pemekakan kelenjar tiroid dan vener jugularis atau tidak maaf ya ibu ada nyeri tidak bu tidak ada ya bu lalu yang selanjutnya pada bagian dada maaf ya bu saya lihat sebentar dadanya infeksi dari kesimetrisannya lalu ada kelainan atau tidak adanya luka dan pemekakan atau tidak setelah itu saya akan melakukan palpasi pada bagian dada maaf ya ibu ada nyeri tidak bu tidak ada ya lalu saya akan melakukan auskultasi untuk mengetahui penapasan pasien maaf ya ibu napas seperti biasa lalu setelah itu saya akan melakukan auskultasi pada bagian sistem kardiofaskuler pasien yaitu di dada sebelah kiri maaf ya ibu saya cek dulu lalu selanjutnya pada bagian abdomen atau perut ibu maaf selimutnya sedikit diturunkan infeksi yang pertama apakah ada kelainan atau tidak adanya pemekakan atau tidak adanya bekas luka operasi atau tidak setelah itu saya akan melakukan palpasi dangkal dan palpasi dalam ibu saya akan menekan perut ibu sedikit jika ibu merasa sakit boleh sampaikan ya maaf ya ibu bagaimana ibu sekali lagi ya ibu bagaimana ibu tidak ada ya selanjutnya saya akan melakukan auskultasi untuk mengetahui bisnis khusus pasien ibu maaf ya ibu selanjutnya saya akan melakukan pemiksaan pada bagian ibu maaf ya saya akan melakukan pemiksaan pada bagian punggung ibu boleh milik membelakangi saya dulu tangan yang ini diluruskan ibu kalau ini ditakut kakinya ditakut ibu maaf ya ibu satu dua tiga sebentar ya ibu yang pertama saya akan melakukan infeksi dari postur tubuh lalu adanya luka atau tidak adanya kelainan atau tidak setelah itu saya akan melakukan palpasi ibu apakah ada yang ditekanmu tidak ada ya lalu setelah itu saya akan mengacang bagian uragan Italia yaitu ginjal pasien ibu saya akan mengukul sedikit bagian pinggangnya jika ada yang dirasa nyeri tolong sampaikan ya bagaimana ibu satu lagi ya ibu maaf bagaimana ibu tidak ada ya ibu boleh kembali ke posisinya semula ya saya bantu setelah itu saya akan melakukan pemiksaan pada bagian kaki maaf ya ibu kakinya saya buka dulu yang pertama infeksi kesimetrisan antara kaki kanan dan kaki kiri adanya kelainan atau tidak lalu adanya luka dan pemekakan atau tidak setelah itu saya akan melakukan palpasi ibu maaf ya ibu apakah ada yang ditekanmu tidak ada ya satu lagi ya ibu apakah ada yang ditekanmu tidak ada ya lalu selanjutnya saya akan mengecek reflect dari patelapasian ibu maaf saya akan mengecek reflect dari kaki ibu ibu bisa duduk tidak pusingkan ya ibu biar saya bantunya klik ibu miring lalu tangannya melihat saya lalu saya bantang kaki 23 kakinya diturunkan ya ibu maaf ya ibu kakinya relax saja ya ibu saya akan mengetuk di bagian sini saya akan mengetuk di bagian sini ya ibu dari berarti nanti sebelah sana ya mau diulang mau tukar aja langsung iya dari tiduran aja mbak maaf 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 ya ibu ibu kakinya relax ya ibu agak di itu bisa sedikit enak selamat menikmati 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 medium demikmati jadiursa selamat menikmati Pakai enggak sekarang? Pakai enggak, lupa-lupa Pakai enggak, lupa-lupa Pakai enggak, lupa-lupa Pakai enggak, lupa-lupa Lupa-lupa Pakai enggak, lupa-lupa 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 Lupa-lupa